Kabar duka datang dari dalang wayang kulit kenamaan asal Kabupaten Karanganyar, Kimantep Sudarsono meninggal dunia, Jumat, tanggal 2 Juli 2021, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Menurut salah seorang rekannya, Sugeng Nugroho, Kimantep Sudarsono meninggal dengan diagnosa COVID-19. Beliau akan dimakamkan secara protokol kesehatan, katanya kepada tribunsolo.com. Untuk diketahui, penyebab meninggalnya dalang kelahiran tanggal 31 Agustus tahun 1948 ini karena memiliki komorbit penyakit paru-paru. Hal tersebut dibenarkan Sugeng bahwa Kimantep sering berobat soal permasalahan paru-parunya. Beliau sering berobat soal permasalahan paru-parunya, ujar Sugeng. Informasi terkait pemakamannya, almarhum akan dimakamkan pada hari ini di kediamannya di Dusun Sekitaran, Desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Dalam dunia pewayangan, Kimantep juga menjabat sebagai penasehat di Organisasi Paguyuban Dalang Surakarta. Beliau salah satu senior dan guru bagi para dalang di Indonesia, Terang Sugeng. Kiprahnya dalam dunia wayang juga diabadikan dalam buku Kimantep Sudarsono Pemikiran dan Karya Pedalangannya. Bahkan, Sugeng menyampaikan dirinya banyak menulis ide dan gagasan Kimantep dari balik kisah pewayangan. Saya menulis ide dan gagasan beliau dari balik kisah pewayangan, ungkap Sugeng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!